Hai berikut ini cara update HP Redmi ataupun Xiaomi untuk kalian yang ini update atau saja berikut ini pertama kalian cari saja setelan atau pengaturan nah di bagian pengaturan ini boleh saya ke bawah untuk update-nya itu di sini pilih sistem kemudian kalian lihat ada ada update sistem nah disini untuk kita update software lalu di sini kalian hubungkan ke jaringan internet Nah kalau ada pembaruan kali pilih update atau install atau download nah disini dia akan mendownload dulu setelah itu kalau sudah selesai di bawahnya ada tombol install atau pasang kalian tunggu saja ini saya cuma 148 tapi kalau pembaruan seperti versi Android itu sangat banyak atau pakai 5GB jadi cukup mudah untuk kalian yang merisa kalau tidak ada update ada tulisan besi Android Anda sudah terbaru kalau ada update ini silakan di download dulu kemudian di bawahnya setelah selesai ini download ada tombol install silakan dicoba saja nah disini bisa kelihat kalau sudah selesai di download ya ada tombol mulai ulang sekarang nanti HPnya akan mati sebentar lalu hidup otomatis nah pada saat dia proses melakukan pembaruan kalian jangan tekan tombol apapun biarkan dia mati dan hidup lagi nanti setelah itu kalau sudah sampai ke layar kunci ataupun ke homescreen nah itu HPnya sudah bisa digunakan misalnya nanti dia akan hidup otomatis silakan dicoba semoga bermanfaat